Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Raina Airbazen, siswa kelas 5A, MI Pembangunan UIN Jakarta Saya akan menyampaikan sebuah kultum tentang keutamaan bulan Ramadan Para pemirsa dan teman-teman yang dimuliakan Allah SWT Mari kita sambut bulan suci yang mulia ini, yaitu bulan suci Ramadan dengan penuh rasa cinta dan gembira Mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada ilahi Atas karunia dan nikmatnya pada kita semua Dimana kita telah diberi umur panjang sehingga kita bisa memasuki bulan Ramadan dengan tenang dan isi Itulah karunia yang amat besar Sebab hidup di bulan Ramadan berarti kita diberi kesempatan untuk beribadah Meraih pahala sebanyak-banyaknya Mari kita berlomba-lomba merebut peluang yang besar ini Karena bulan ini sangat berbeda dengan bulan-bulan lainnya Sungguh sebuah anugerah yang luar biasa Karena kita masih ditakdirkan Allah SWT untuk dapat menjalani puasa lagi di tahun ini Lihatlah betapa banyak sahabat-sahabat kita di tahun lalu beliau masih bersama kita Namun kini mereka telah dipanggil untuk menghadapnya Pada bulan Ramadan ini, seandainya kita semua mengetahui apa yang terdapat di dalam bulan Ramadan Miscaya kita menginginkan agar satu bulan atau semua bulan yang ada dalam satu tahun ini menjadi bulan Ramadan Karena sesungguhnya kebaikan berkumpul di bulan ini Bulan Ramadan atau bulan Suci Ramadan merupakan kesempatan bagi setiap hamba Allah untuk lebih meningkatkan Dikarenakan bulan ini sangat berbeda dengan bulan-bulan lainnya Karena bulan ini memiliki beberapa keutamaan Yang pertama, diperintahkannya puasa pada bulan Ramadan Allah SWT berfirman Yang artinya Wahai orang-orang yang beriman Diwajibkannya atas kamu berpuasa Sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 Yang kedua, diturunkannya Al-Quran pada bulan Ramadan Menjadi bukti nyata atas kemuliaan dan keutamaan bulan Ramadan Allah SWT berfirman Yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang didalamnya diturunkan Al-Quran Sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan petunjuk tersebut Dan pembeda antara yang benar dan yang batil Quran Surat Al-Baqarah ayat 185 Yang ketiga, pada bulan Ramadan terdapat malam yang disebut Malam Laylatul Qadar Malam Laylatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari seribu bulan Allah SWT berfirman Yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar Quran Surat Al-Qadar ayat 1 Yang keempat, pada bulan Ramadan ketaatan dari terima Allah SWT Doa dikabulkan, semua dosa diampuni dan surga pun rindu kepada kita Sungguh bulan ini merupakan ajang persaingan yang hebat Untuk kita selaling berlomba, memperbanyak amal-amal Memperbanyak pahala, mempertebal iman dengan melawan hawa nafsu kita Pada bulan Ramadan ini, kita tidak hanya menahan lapar dan dahaga Kita juga menahan hawa nafsu kita dari melakukan perbuatan yang bukan-bukan atau yang tidak bermanfaat Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT Dan kita menjadi iman insan yang mutakim Para pemirsa dan teman-teman yang dimuliakan Allah SWT Demikianlah kultum yang dapat saya sampaikan Terima kasih atas perhatian para pemirsa dan teman semua Dan mohon maaf atas segala salah dan hilaf Wabilahi taufiq wal hidayah walafu minkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh